Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama kita disini Dalam kesempatan kali ini, kita akan melakukan sebuah perjalanan Dengan menggunakan armada bus PHD Transnya Untuk modnya sendiri, ini dari ACK Farm Dan untuk liverynya, ini saya dapatkan dari grup ya Untuk kredit dari livery, nanti saya tulis di deskripsi Nah, buat teman-teman yang baru bergabung, selamat bergabung Dan jangan lupa buat like, komen, share, dan subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasinya Supaya tidak ketinggalan video terbaru dari saya Oke, teman-teman disini kita langsung aja Ini adalah mod perjalanannya ya Disini kita mau mulai dari map ProBolingo Untuk mod yang kita gunakan ini adalah mod versi yang pertama Jadi untuk unitnya itu hanya support di livery versi pertama saja teman-teman Karena untuk versi 2 dan versi 3 itu berbeda lagi teman-teman Kalau 2 sama 3 itu sama Yang beda cuma yang di versi 1 Untuk asasnya sendiri, ini terdapat 2 stasis Yaitu stasis RM dan juga RK ya Berbedaannya itu cuma di bagian instrumen klasternya teman-teman Jadi, kalau RK-260 itu masih menggunakan yang lama Kalau RM itu sudah menggunakan yang baru teman-teman Jadi seperti itu ya Dan yang saya suka dari Acer 3 Ultimate R ini ya Itu bagian belakangnya ya Itu kalau mod saya itu minimalis juga keren teman-teman Dibandingkan dengan yang Ultimate R ya Namun kalau Ultimate R kan keunggulannya itu ada ini ya Bisa dipasangkan dengan strobo yang diletakkan pada grill mesinnya Jadi sangat keren sekali ya Namun kalau depan itu saya lebih proper ke Acer 3 yang Ultimate R teman-teman Karena untuk bentuknya itu cakep ya Apalagi untuk fog lampnya sangat mantap sekali Kalau belakangnya itu saya lebih suka yang Acer 3 biasa ya Dibandingkan dengan Ultimate R yang ya kebanyakan kisih-kisih gitu ya Kalau saya sih lebih suka yang minimalis aja teman-teman Jadi lebih cakep ya Jadi seperti itu teman-teman Oke ini kita memasuki map Basuki ya Basuki ternyata Bukan Basuki ya Ini mapnya cukup keren Meliputi perdesaannya untuk jalurnya ini Jadi untuk suasananya sangat keren sekali ya Tuh cakep Apalagi dipasangkan motson misal atau koordinat lainnya Itu makin cakep lagi teman-teman Tuh cakep ya untuk suasana bujut ini Juga vegetasinya juga mantap sekarang itu Kalau dulu kan untuk pohonnya tidak 3D ya Kalau sekarang itu sudah 3D Bahkan bisa memancarkan ini ya Bayangan gitu ya Jadi ada bayangannya gitu Sehingga keren sekali teman-teman Dan untuk mod yang baru Yang mungkin akan rilis ini belum ada ya Kemungkinan nanti setelah Gias ya Kemungkinan bakalan ada mod-mod baru Karena untuk karuseri itu biasanya Ada Gias itu memunculkan model-model baru ya Entah bodi baru atau facelift Itu biasanya ada seperti itu teman-teman Namun kemungkinan untuk tahun ini Kebanyakan itu facelift ya Karena tahun lalu itu sudah banyak Yang mengeluarkan bodi baru Salah satunya ada jetbus 5 dan juga SR3 teman-teman Jadi seperti itu ya Seperti halnya di jetbus 3 kemarin ya Itu kan masih selendang generasi kedua Lalu dilanjut dengan selendang terakhir ya Yaitu selendang keprek Eh bukan terakhir juga sih ya Karena untuk yang paling akhir itu kan ada F17 ya Kalau nggak salah Karena ya Sebenarnya F17 itu ya Cuma variasi ya Potongan dari selendang-selendang yang biasanya gitu ya Jadi seperti itu teman-teman Oke kita akan berhenti disini aja Sekaligus contoh makhiri pada video perjumpaan kali ini Dan terima kasih banyak yang udah menonton sampai akhir Apabila ada kekurangan atau salah kata Saya mohon maaf Akhir kata Saya Fabry Sebtin Channel Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Buzitmania Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton